What's up guys, balik lagi di videonya Angga Panda dan hari ini gue bakal nonton bola lagi Al Nasser melawan Al Khalid sisa pertandingan kalau gak salah 5 game lagi atau 6 game lagi gue lupa lagi research dulu dong gak sebelum bikin video pertandingan Al Nasser lawan Al Khalid sekarang jam 5 sore, gue baru pulang langsung dari kantor ke stadion dan baru sampe parkiran karena kick off jam 7 malam hari ini nonton sendiri lagi, gak ditemenin sama anak gue karena masih school days, besok anak-anak sekolah kalau misalkan gue harus ngejemput ke rumah terus balik lagi kesini pasti gak kelejar waktunya, dengan berat hati tidak ikut maafin ya dek, jangan sedih, gak ikut nonton next time kita nonton lagi sebelum masuk ke dalam, gue mau bikin sedikit prediksi mudah-mudahan Al Nasser bisa menang banyak karena Al Khalid ini salah satu tim yang ada di papan bawah jadi prediksi gue mungkin Al Nasser bisa menang 3 atau 4 kosong gampang ya mudah-mudahan, insya Allah tambahannya adalah, Al Nasser ini dari pertandingan ini sampai akhir harus menang terus kalau mau ada kesempatan untuk juara liga di musim ini tapi dengan catatan cukup berat karena Al Nasser sekarang masih di peringkat 2, itihat peringkat 1 selisih poin kalau gak salah 3 poin untuk Al Nasser bisa juara, syaratnya adalah Al Nasser menang semua sisa pertandingan sedangkan Al Hilal harus kehilangan poin dengan kalah 1 pertandingan dan minimal seri 1 pertandingan jadi harus 2 pertandingan, itihat gak dapetin poin maksimal prediksinya sih mungkin bisa ya nanti itihat bakal ketemu Al Hilal di Riyad jadi bisa jadi Hilal bakal menang disitu tapi yang serinya ini nih yang berat kenapa butuh kalah dan seri? karena kalau cuma kalah sekali aja dan sisanya itihat menang poinnya bakal sama antara itihat dan Al Nasser di akhir juaranya akan ditentukan dengan head to head jadi kalau misalkan poin akhirnya sama yang dibandingkan adalah head to head karena kalau dibandingkan selisih gol selisih gol Al Nasser lebih banyak tapi kalau head to head Al Nasser kalah untuk kesempatan Cristiano Ronaldo dan teman-teman yang ngangkat piala di musim ini adalah Al Nasser harus menang semua pertandingan dan itihat kalah sekali dan minimal seri sekali atau kalah 2 kali lebih bagus jadi mudah-mudahan sama-sama berdoa Bismillah kita lihat mudah-mudahan Ronaldo bisa ngangkat piala dan sekarang mau jalan ke situlah ke stadion kita balik lagi pas udah lagi di stadion stadionnya Al Nasser itu ada di dalam komplek King South University di dalam komplek kampus dan ini bagian khusus tempat gue parkir ini adalah RTV atau Ria Techno Valley kampusnya gede banget ini baru sebagian kecil disana ada lagi mungkin kampusnya itu semana ya satu kecamatan kali atau kelurahan pokoknya gede lah kampusnya aja gede banget dan bagus kalau gak salah salah satu kampus nomor 1 di Saudi mumpung masih lama kick offnya gue mau kasih lihat dulu stadion ini ada apaan aja sih sebenarnya kita sama-sama jalan lihat disitu adalah stairs nomor 8 stairs nomor 8 itu adalah stairs di belakang Gawang persis dimana Ultras Al Nasser disitu dan banyak pilot disini kita lihat banyak dagangan-dagangan juga jualan-jualan cemilan-cemilan beli air dulu beli air oh iya air gak bisa dibawa masuk jadi kalau mau minum harus di luar beli air nah disitu masjidnya tempat wudunya lagi masjid yang waktu itu ada di video sebelumnya nah kalau masjid gak muat biasanya di ujung sebelah sana di ujung-ujung wah gak keliatan disini di ujung-ujung lagi tuh ada lagi yang gelar karpet karpet buat sholat berjamaah biasanya kita sholat disini atau sholat terdekat dari pintu-pintu terdekat sekitar stadion banyak poster-poster dari legenda-legenda Al Nasser ini jual popcorn jual burger ke ujung lagi muter kurang lebih sama gak harus di kasih lihat semuanya kali ya ujung sana gak ada apa-apa ya di ujung sana gak ada apa-apa oh ada masjid lagi kalau gak salah coba kita zoom gua oh iya pernah dulu lagi unfillingnya Ronaldo sholatnya disitu itu dari masjid yang sebelah situ lagi ini masjid yang sebelah sini yang biasa kita sholat di dalam lumayan gede di belakang juga ada sah perempuannya sekarang kita mau jalan lagi ke sisi stairs yang biasa gua masuk nah ini kalau dari luar banyak juga gambar-gambar mural-mural pemain-pemain spina tadi taliska 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 masih ada gambar coach Rudy Garcia belum diganti nah tadi belum gua kasih lihat nah itu gate masuknya itu ada perempuan tuh yang lagi duduk dia untuk ngecek datang yang visitornya yang perempuan yang mau nonton jadi body searchnya gak sama laki-laki body searchnya perempuan jadi setiap gate ada perempuan yang untuk ngecek khusus perempuan nah ini corner ini corner favoritnya anak-anak karena disini ada hiburan-hiburannya kita lihat disini ada face painting tuh ini untuk ada ring basket ada musik juga berisik bener-bener suara banget dengeran ada penalti masukin ke dalam lobang ayo kita coba masuk dia ke dalam lobang bapak itu jago-jago lu ga ada siapa-siapa ya kali ini duduk di C1 Icah mana nih Alnasar Indo katanya Alnasar garis kelas ditunggu disini duduk gerah banget udah mulai mau masuk ke unsim panas 33 derajat celcius gerah padahal udah jam udah jam kurang 5 end upnya udah keluar ngawatirkan adalah keepernya jadi Augustin Rossi yang main bukannya nawaf mudah-mudahan gak blunder kayak pertandingan terakhir si Rossi main 6 7 8 8 9 9 9 10 9 10 Tosan gentut Tosan gentut Tosan gentut Gampang banget gaunnya, Rosy, aduh Gampang, 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 Gonzalo Gampang, 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 Gampang Nth, 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 Nth Loc的时候, nth.... Loc krie buffs,ока скользiómus Formula ndh.... Yaaawrem Zge créd,em One! 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 Two! I'm sorry. Atau-tebaia-tai! Put it, put it, put it! Terima kasih telah menonton! 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 Tchau!